Hai selamat malam semua, hari ini aku mereview mengenai Pelabuhan Patimban Ya, jujur kita bangga dengan pembangunan Pelabuhan Patimban yang sudah berhasil Semoga ini berdampak positif untuk para pelaut Indonesia Bagaimana kita ketahui Presiden Jokowi Dodo telah melakukan sub-launching Sekaligus meresmikan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban Secara virtual dari Istana Kepesidenan di Bogor Jawa Barat pada ahad 20 Desember 2020 Kegiatan operasi Patimban dengan megaproyek perdanaan rupiah ini Diklaim mempunyai jumlah keunggulan yang akan berdampak cukup signifikan Untuk perekonomian Indonesia Antara pusat perekonomian nasional, populasi, serta perindustrian Dengan 13 kota industri baru dalam rumpun Metropolitan Rebana sebagai ujung tombaknya Sebuah simbiosis kota-kota industri baru terhubung ke bandar udara dan pelabuhan internasional Ada beberapa banyak hal yang harus kita tahu tentang keistimewaan pelabuhan tersebut Pelabuhan Patimban adalah proyek jangka panjang yang berdiri Jumbo pembangunan pelabuhan Patimban Sudah dimulai sejak tahun 2019 Dan akan diselesaikan secara bertahap Hingga terus ditingkatkan Sampai selesai pada tahun 2027 Pelabuhan laut logistik nasional dan internasional terbesar di Indonesia Pelabuhan kelas dunia di Jawa Barat Pelabuhan yang dikembangkan terintegrasi dengan kota sebagai bagian dari Metropolitan Rebana Konektivitas multimoda ke kawasan sekitar dan bandar udara melalui jalan tol dan kereta barang Pelabuhan internasional yang smart berkelanjutan dan terintegrasi Menjadi generator dan akselerator ekonomi Penciptaan lapangan kerja untuk kemakmuran dan kemajuan seluruh kawasan Pelabuhan internasional yang dikembangkan untuk saling berdampingan Dan saling mendukung dengan kota baru Patimban Mewujudkan visi pembangunan masa depan yang bersinergi dengan kota Pelabuhan Patimban Gerbang internasional untuk industri, perdagangan, dan bisnis di Jawa Barat Oleh karena itu, menghadapi ASEAN Connectivity tahun 2025 Pelabuhan Patimban diharapkan dapat berkolaborasi dengan Pelabuhan Tanjung Priuk Pasalnya, waktu yang ditempu di kawasan industri di Jawa Barat Ke Patimban hanya sekitar 1-2 jam Dibandingkan ke Tanjung Priuk Membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam Membuka lowongan kerja baru hingga Rp200.000 Penambahan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat khususnya dirasakan bagi yang memusili di sekitar pelabuhan Dalam 10 tahun ke depan, Pelabuhan Patimban dapat membuka lapangan kerja hingga Rp4,3 juta Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati